Pemirsa ratusan paket sembaku dibagikan kepada warga yang kurang mampu di sekitaran kantor polisob sektor Tanjung Tiram. Desa Bagandalam, Desa Sukajaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Barat, Sumatera Utara. Tim juga menyambangi korban kebakaran di desa yang sama. Kapolsek Labuan Ruku AKP Perikus Nadi diwakili oleh Wakapolsek Ibtu Ahmad Pahmi dan Kandit Reskrim Ibda Kristian Panggabean langsung menyambangi kediam warga secara door-to-door yang ada di sekitar polisob sektor Tanjung Tiram. Tidak hanya menyambangi rumah warga di seputaran polisob sektor, tim polsek berbagi juga mengunjungi korban kebakaran yang menghanguskan tiga rumah beberapa hari sebelumnya. Terlihat keceriaan dari warga ketika melihat kehadiran tim berbagi polsek Labuan Ruku mengunjungi kediamannya. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi tidak dapat menonton! Kami berada di salah satu penggatan ya tangان! membahkan bantuan sembako berupa beras kepada masyarakat dari Pores Batubara dalam hal ini Polsek Labuan Ruku kepada sekitar 100 warga masyarakat yang menerima bantuan berupa beras yang terdiri dari warga-warga masyarakat yang berada di polsubsektor di sekitar polsubsektor dan sebagian besar di wilayah hukum Polsek Labuan Ruku yaitu juga meliputi warga-warga yang terkena musibah kebakaran dan juga warga-warga yang memiliki kekurangan dalam rezeki kami akan tetap melakukan kegiatan ini yang paling tidak dapat membantu meringankan sedikit dari beban masyarakat yang sekarang ini tingkat ekonomi kita yang masih terlalu berat dihadapi oleh masyarakat sekarang ini warga juga mengharapkan kepada pihak kepolisian Polsek Labuan Ruku sering-sering mengunjungi desa mereka dan sepasta berdirinya kantor polsubsektor Tanjung Tirak kondisi kamtipna semakin aman dan kondusif dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan Terima kasih telah menonton!